Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1561 Kenapa kamu disini? Daniel menatap Liu Xuan R. dengan ekspresi terkejut. Kakak Bastian, kamu memegang tangan Xuan R. kemarin dan menolak untuk membiarkan Xuan R. pergi, jadi aku hanya. Liu Xuan R. menatap Daniel dengan wajah kemarahan dan berkata. Segera, Daniel menemukan bahwa tangannya memegang erat-erat Liu Xuan R., ekspresinya berubah, dan dia segera melepaskannya. Maaf, saya mungkin minum terlalu banyak kemarin, jadi saya tidak tahu apa-apa. Kata Daniel dengan sedikit malu. Tidak apa-apa. Liu Xuan R. menggelengkan kepalanya, menatap Daniel, ragu sejenak dan bertanya, Kakak Bastian, apakah gadis bernama Rizka Yeti itu kekasihmu? Setelah kamu mabuk kemarin, kamu terus memanggilnya dengan namanya. Dia adalah tunanganku dan wanitaku. Kata Daniel dengan suara yang dalam. Lalu di mana dia sekarang? Pasti tidak mudah menjadi tunanganmu, Kak Bastian. Liu Xuan R. bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia, dia pergi, di tempat yang sangat jauh, menungguku menemukannya. Ekspresi melangkolis melintas di mata Daniel, dan dia berkata dengan ekspresi yang rumit. Boom! Saat ini, ada suara guntur di Wind Alliance, yang membuat semua orang khawatir. Apa yang terjadi? Mata Daniel menyipit, dia bangkit dan berjalan keluar. Berjalan keluar ruangan, Daniel merasakan niat pedang yang sangat menakutkan menyebar ke seluruh Feng Meng. Setelah menyapu mata perspektif, mata Daniel menyipit, dan berkata, Ternyata Jian Yun, dengan niat pedang yang begitu kuat, mungkinkah? Dia seharusnya memahami warisan kendo dari Void Sword Master itu. Bakat kendo bawahanmu juga sangat bagus, dan kamu telah mencapai prestasi yang luar biasa begitu cepat. Saya khawatir dengan warisan kendo dari Void Sword Master ini, di masa depan, dia mungkin menjadi orang yang kuat di alam hidup dan mati, atau melangkah ke alam dominasi tertinggi, dan menjadi ahli ilmu pedang untuk waktu yang lama. Generasi Katalonggan Bos itu pemerani dan luar biasa, dan saudara-saudara di bawahnya secara alami tidak kalah. Saya ingin semua saudara saya di bawah komando menjadi penguasa tertinggi, dan mereka tidak akan terkalahkan saat itu. Mari kita lihat siapa yang berani menolak. Daniel berkata dengan dominan. Kamu benar-benar berpikir bahwa alam dominan sangat mudah dijangkau, nak. Seribu orang kuat di alam hidup dan mati belum tentu mampu menghasilkan alam dominan yang kuat. Saat ini, ada banyak orang kuat di alam kuno alam hidup dan mati, tapi alam dominator sangat sedikit. Kebanyakan dari mereka adalah monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Beberapa orang kuat di alam hidup dan mati tidak dapat menembus alam dominator setelah sepuluh ribu tahun. Di antara saudara-saudaramu, kecuali Jian Yun dan Tian Tu, ada-adalah kemungkinan dipromosikan ke ranah dominator. Selain itu, alangkah baiknya jika orang lain bisa mencapai ranah hidup dan mati. Longgan berkata dengan tidak setuju. Tidak ada yang tidak bisa saya lakukan yang ingin saya lakukan. Daniel berkata dengan suara yang dalam, ekspresi tekat melintas di matanya, tetapi yang tidak diketahui Daniel adalah bahwa setelah beberapa tahun, keinginannya benar-benar menjadi kenyataan, dan tentu saja bertahun-tahun kemudian. Di dunia kuno, keluarga malaikat, di aula putih, ada tirai yang terbuat dari bulu putih yang membagi aula menjadi dua bagian. Pada saat ini, ada seorang pria berdiri di luar tirai, itu adalah kelan malaikat yang kuat yang membungkuk di atas putra suci kuil, Adolf, untuk berurusan dengan Daniel. Patriar, sekarang umat manusia dilahirkan dengan fisik yang menentang surga seperti tubuh indah tujuh lubang. Kita harus menurunkannya atau membasminya, jika tidak maka akan menjadi ancaman bagi kelan malaikat kita. Pria itu membungkuk dan berkata, Tujuh lubang dan tubuh yang indah, saya tidak menyangka bahwa umat manusia akan dilahirkan dengan fisik yang menantang surga, dan masih dalam. Dunia primitif, menarik! Ada suara di balik tirai, tetapi tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu laki-laki atau perempuan. Karena itu masalahnya, kirim seseorang ke dunia primitif untuk menemukan tubuh indah dengan tujuh lubang dan membawanya kembali. Aku ingin melihat bagaimana tubuh indah dengan tujuh lubang menghadap ke langit. Suara itu terdengar lagi. Ya, Patriar! Pria itu mengangguk. Juga, hati primordial, cepat dan temukan. Suara itu berkata dengan nada aksen. Dimengerti, yakinlah, Patriar, aku pasti akan menemukan cara untuk menemukan hati yang asli secepat mungkin. Pria itu berkata dengan suara yang dalam, lalu berbalik dan pergi. Dan di Kuil Kunlun, negara adikkuasa lain di dunia kuno. Pusat kekuatan Kuil Kunlun yang turun di alam Kunlun sebelumnya dan dimusnahkan oleh Daniel berdiri di sini, dan di depannya berdiri enam sosok, semuanya master Kuil Kunlun. Ingat, saat kamu pergi ke dunia asli kali ini, kamu harus menemukan anak itu untukku. Aku telah mencantumkan gambarnya di kartu giyok yang kuberikan padamu. Tidak peduli bagaimana kamu menemukannya, bawa dia kembali kepadaku, dan aku ingin untuk hidup. Orang kuat dari Kuil Kunlun berkata dengan suara yang dalam, Ya, tuanku. Keenam orang ini mengangguk satu demi satu. Nah, berani menyakiti jiwaku, aku pasti akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Orang kuat dari Kuil Kunlun meludah dengan dingin, dengan sinar dingin di matanya. Ketika Daniel kembali ke vila bastian dari Feng Meng, Hong Mei berbicara. Daniel, baru saja Sui King menelpon, mengatakan bahwa Yashi memukuli seseorang di sekolah, mari kita kirim seseorang ke sana, karena kamu sudah kembali, pergilah ke sana. Memukul seseorang? Gadis itu bisa mengalahkan seseorang? Daniel sedikit lucu, tapi dia tetap kuliah di Universitas Tianhai. Dia sudah lama tidak ke Universitas Tianhai, dan dia merasa sedikit berbeda ketika dia masuk ke universitas ini lagi. Sesampainya di kantor Sui King, saat Daniel hendak masuk, dia mendengar suara sombong dari dalam. Gadis bau ini berani memukuli anakku, dan dia memukulinya dengan sangat keras. Aku tidak hanya ingin dia meminta maaf dan membayar uang, tetapi dia juga harus merawat anakku sendiri selama sebulan, bahkan tidak kurang dari sehari. Jika putra saya memiliki pertanyaan, dia akan bersiap untuk melayani putra saya di kehidupan selanjutnya. Di kantor ini, seorang wanita paruh baya dengan riasan tebal menunjuk ke arah Yeti Yashi yang berdiri di satu sisi dan berteriak dengan angkuh kepada Lusue King yang berada di sebelahnya, pria paruh baya yang sangat tampan. Kalau mau aku layani anakmu, jangan dipikir-pikir, apalagi sebulan, nggak mungkin semenit. Yeti Yashi menanggapi begitu saja. Sudah ku bilang, jika aku tidak melayanimu, aku harus melayanimu. Aku tidak bisa membantumu, kalau tidak aku akan menghancurkan keluargamu. Wanita paruh baya itu berkata langsung, kesombongan itu hilang. Siapa ini yang makan papa pagi-pagi dan menggonggong di sini, bau. Saat ini, pintu kantor dibuka, dan sosok Daniel masuk, bersenandung dingin. Mendengar kata-kata Daniel, wanita paruh baya itu membeku sejenak, dan meliriknya. Bocah, apa yang baru saja kamu katakan? Daniel melirik ke pihak lain, dan mendengus dingin. Aku bilang siapa yang makan mulut papa dan menggonggong di sini, itu akan membunuh orang, tapi sepertinya orang ini adalah kamu. Kamu bilang kamu tidak gosok gigi setelah makan papa pagi-pagi. Tidak apa-apa jika kamu tidak menggosok gigi, tetapi kamu malah lari ke sini dan menggonggong. Tidak masalah jika kamu merokok kami, tapi tidak baik jika kamu merokok bunga dan tanaman. Bab 1562 Kamu-kamu Wanita itu tertegun oleh kata-kata Daniel dan tidak tahu harus berkata apa, tubuhnya gemetar karena marah. Kamu hantu berkepala besar, cepat pulang dan gosok gigi. Daniel memandang wanita ini dengan jijik, dan pada saat yang sama mencubit hidungnya dengan tangannya, seolah dia benar-benar bau. Bagaimana caramu berbicara, anak muda? Pada saat ini, pria parubaya itu mengerutkan kening pada Daniel dan berteriak dengan anggun. Itu yang saya katakan, apakah ada masalah? Daniel mendengus dingin. Kakak ipar, kamu di sini, apa yang kamu katakan hebat? Yeti Yashi bergegas ke sisi Daniel dan berkata dengan senyum di wajahnya. Jadi kamu adalah saudara ipar dari gadis bau ini, dan kamu berani memarahiku, nah, jika itu masalahnya, maka perempuan jalang ini harus menjaga anakku selama sisa hidupnya. Wanita parubaya itu memandang Daniel dan mereka berdua dan berkata dengan dingin. Jepret! Daniel menamparnya dengan keras, menjatuhkan wanita itu ke tanah di tempat. Aku biasanya tidak memukul wanita, tapi aku tidak akan pernah sopan pada wanita sepertimu yang penuh dengan kotoran dan tidak bisa bicara. Daniel melihat ke pihak lain dan berteriak dengan dingin. Sayang, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Melihat wanita parubaya itu dipukuli, pria parubaya di sebelahnya tercengang sejenak, bergegas mendekat, menatap wanita itu dan berkata, Kamu, kamu berani memukulku, aku akan membuatmu mati. Wanita itu memandang Daniel dengan histeris dan berteriak. Sepertinya kamu benar-benar berhutang. Daniel muntah dengan dingin, hendap menyerang lagi. Daniel, jangan impulsif. Saat ini, Lusweking berkata dengan cepat. Mendengar kata-kata Lusweking, Daniel tidak bergerak, tetapi menatap Yeti Yashi. Yashi, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa memukul seseorang? Itu karena putra mereka yang baik tidak bisa mengejarku, dan dia berani menyentuhku. Tentu saja, aku tidak sopan. Siapa tahu dia tidak bisa menahan diri untuk memukulinya, dan langsung pergi ke rumah sakit. Yeti Yashi cemberut dan berkata, Pertarungan yang bagus, kamu tidak harus sopan saat bertemu orang seperti ini di masa depan. Kata Daniel langsung, Anak muda, apa maksudmu? Apakah masuk akal untuk mengalahkan seseorang? Ketika pria parubaya itu mendengar kata-kata Daniel, kemarahan muncul di matanya. Siapa yang menyuruh anakmu tidak jujur? Dia pantas dipukul. Kata Daniel dengan jijik. Suamiku berbicara omong kosong dengannya, cepat panggil seseorang, aku ingin orang ini mati. Wanita parubaya itu meraung langsung. Apakah ini sangat manis? Daniel tersenyum ringan. Daniel, dia adalah wakil presiden grup Feng Yi. Lu Swee King memandang Daniel dan berkata, Jadi wakil presiden grup Feng Yi, tidak heran kamu begitu sombong. Daniel memandang pihak lain dan mencibir. Nak, kamu tahu kamu takut, tapi sudah terlambat. Sebagai suamiku, hanya beberapa menit sebelum aku ingin berurusan denganmu. Wanita parubaya itu memandang Daniel dengan arogan. Sumbuh, percaya atau tidak, aku akan membuat suamimu kehilangan segalanya dalam hitungan menit. Daniel menatap wanita itu dengan main-main. HMPH, kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu bos perusahaan Feng Yi? Konyol membiarkan suamiku kehilangan segalanya setiap menit. Wanita itu mendengus jijik, dan suaminya sedikit mengernyit, menatap Daniel, merasa sedikit gelisah di hatinya. Daniel mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Datanglah ke kantor kepala sekolah Universitas Tianhai segera. Daniel berkata dengan sederhana dan jelas. Singkatnya, saya menutup telepon. HMPH, berpura-pura menjadi hantu, tidak peduli bagaimana kamu berpura-pura, kamu tidak akan berakhir dengan baik hari ini. Wanita parubaya itu memandang Daniel dan mendengus dingin, seolah dia yakin dengan Daniel. Adapun kedua gadis itu, Lu Sweiking dan Yeti Ashi, mereka tidak berbicara, dan mereka tidak khawatir. Mereka tahu bahwa apapun latar belakang wanita ini, dia tidak dapat berurusan dengan Daniel sama sekali, dan mereka tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Dalam waktu kurang dari enam menit, sesosok tubuh bergegas masuk dari luar kantor, Dong Liang bergegas. Bos, apa yang terjadi? Dong Li memandang Daniel dan berkata langsung, Dong. Presiden Dong. Tapi pria parubaya itu menatap Dong Li, tapi bibirnya bergetar, dan dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas, dia tidak menyangka Dong Li, Bos Feng Yi, akan muncul di sini. Dan barusan pihak lain sepertinya menyebut pria itu Bos, memikirkan apa yang dikatakan pihak lain barusan yang membuatnya tidak punya apa-apa setiap menit, hati pria itu tenggelam, kakinya gemetar, dan wajahnya sudah pucat. Yang tua, kenapa kamu di sini? Dong Li memandang pria parubaya itu, ekspresi terkejut muncul di matanya, lalu dia memikirkan sesuatu, menatapnya dengan tajam dan berkata dengan tajam, Apakah kamu menyinggung Bosku? Aku. Pria parubaya itu membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Ada apa denganmu, suamiku? Ada apa denganmu? Wanita parubaya itu melihat ekspresi suaminya tidak benar, dan bertanya dengan cepat. Diam. Jepret. Pria itu meneriaki wanita itu, dan menampar separuh wajah wanita itu, membutakannya. Presiden Dong, saya benar-benar tidak tahu dia bos Anda, saya. Pria parubaya itu menatap Dong Li dan berkata, dahinya sudah dipenuhi keringat dingin, dan dia tampak seperti bercucuran keringat. Aku baru saja berkata, biarkan kamu tidak memiliki apa-apa dalam beberapa menit, dan sekarang aku akan menunjukkan realisasinya. Daniel menatap pria itu dan berkata dengan acuh tak acuh, lalu melirik Dong Li. Apakah kamu tahu bagaimana melakukannya? Dimengerti, bos, ini adalah kelalaian tugas saya. Saya tidak mendidik bawahan saya dengan baik, dan membiarkan dia menyinggung Anda. Dong Li memandang Daniel dan berkata dengan rasa bersalah, lalu menatap pria itu dan berteriak langsung, Yan Kun, kamu telah dipecat, pergi ke perusahaan untuk segera menjalani prosedur pengunduran diri, dan menghilang dari perusahaan. Presiden Dong, aku. Wajah pria parubaya itu tiba-tiba menjadi sangat pucat, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia hampir berlutut, menatap Dong Li dengan wajah memohon. Tak perlu dikatakan, bosku adalah bos asli Feng Yi, kamu menyinggung dia, apakah kamu pikir kamu bisa tinggal? Dong Li berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Ini? Mendengar kata-kata Dong Li, wajah pria itu benar-benar pucat, dan dia duduk di tanah dengan lemas, sementara mata wanita parubaya itu benar-benar membeku, dan dia tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Karena kesombongannya, dia kalah semuanya secara langsung. Hal berikutnya tentu saja pasangan itu pergi dengan ekspresi putus asa, Daniel dan Dong Li mengucapkan beberapa patah kata, dan yang terakhir juga pergi dari sini. Daniel, kamu sebenarnya bos Feng Yi. Lu Swei King memandang Daniel dengan heran, Daniel tidak pernah menyebutkan hal ini kepada orang luar. Apakah tidak mungkin? Daniel tersenyum ringan. Oke, aku pergi untuk pekerjaan yang seharusnya kamu kerjakan, dan kelas yang harus kamu hadiri. Daniel memandangi kedua wanita itu dan pergi dari sini setelah mengucapkan sepatah kata pun. Berjalan di jalur Universitas Tianhai, Daniel melihat sekeliling, dan tiba-tiba menemukan sosok berpakaian putih berdiri diam di depan papan gambar di tepi danau, menggambar sesuatu. Bab 1563 lokasi makam. Melihat ini, Daniel tersenyum dan berjalan langsung. Apa yang kamu gambar? Daniel berjalan di belakang sosok berbaju putih dan berkata tiba-tiba, yang terakhir berbalik ketakutan, memiringkan kakinya, dan jatuh ke tanah. Dengan mata cepat dan tangan cepat, Daniel mengulurkan tangan, meraih lawan, dan tiba-tiba menariknya. Mata mereka bertemu, dan percikan api keluar. Dan sosok berpakaian putih dalam lukisan ini adalah Shen Yuting. Tatapan Shen Yuting terjalin dengan tatapan Daniel, dan setelah beberapa detik, wajahnya memerah, dan dia segera berpisah dari Daniel. Kenapa kamu di sini? Shen Yuting menatap Daniel dengan ekspresi gugup. Jaga sesuatu. Aku baru saja melihatmu melukis. Mari kita lihat. Apa yang kamu lukis? Daniel berkata sambil tersenyum, dia akan mengambil lukisan itu di papan gambar. Jangan! Shen Yuting dengan cepat berkata bahwa dia akan menyingkirkan lukisan itu, tetapi Daniel masih mendapatkannya. Kamu benar-benar melukisku. Daniel melihat potret di lukisan itu, itu dia, dan sedikit terkejut. Hem. Shen Yuting mengangguk dengan wajah memerah, tatapan malu muncul di matanya. Saya masih ingat pertama kali kita berbicara, Anda menggambar di sini, dan kemudian saya datang ke sini, dan Anda juga menggambar potret saya saat itu. Sekarang saya memikirkannya, adegan ini sepertinya kemarin. Daniel menatap Shen Yuting dengan senyuman di wajahnya, dan Shen Yuting menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Yuting, sudah lama sekali, sudah kubilang sebelumnya, bagaimana menurutmu? Daniel memandang Shen Yuting dan berkata. Mendengar kata-kata Daniel, wajah Shen Yuting tanpa sadar berubah, dan matanya terus berkedip. Daniel maju selangkah dan mencondongkan tubuh ke dekat Shen Yuting. Belum kepikiran? Dari potret yang kamu gambar, aku bisa mengerti maksudmu. Apakah kamu tidak bisa menerima wanita lain di sekitarku? Daniel menatap Shen Yuting. Aku Shen Yuting memandang Daniel, dan membuka mulutnya sedikit, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Daniel tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, menundukkan kepalanya dan memegang bibir Shen Yuting. Segera, mata Shen Yuting membelalak, dia tidak meronta atau melawan, dia hanya menatap. Dan pemandangan ini dilihat oleh mahasiswa Universitas Tianhai di sekitarnya, dan mereka semua terkejut. Shen Yuting ini adalah yang pertama dari empat keindahan kampus Universitas Tianhai pada awalnya, meskipun dia telah pergi selama lebih dari setengah tahun, sekarang dia telah kembali ke Universitas Tianhai, dia masih menjadi primadona sekolah yang sempurna dan Dewi dari mimpi di hati anak laki-laki yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang primadona sekolah yang sempurna ini, Dewi impiannya telah mencium pria lain di depan umum, yang menghancurkan hati para kutu buku yang tak terhitung jumlahnya di Universitas Tianhai. Berita ini menyebar ke seluruh Universitas Tianhai dalam sekejap, membentuk berita yang meledak-ledak. Setelah berciuman sebentar, Shen Yuting mabuk, Daniel meraih tangan Shen Yuting dan meninggalkan Universitas Tianhai, membawanya untuk bersenang-senang di Tianhai. Baru setelah matahari terbenam dan malam tiba, Daniel mengirim Shen Yuting kembali ke rumah Shen. Di depan pintu rumah Shen, Daniel melepaskan tangan Shen Yuting dan berkata, bagaimana perasaanmu hari ini? Wah, wah, hari ini adalah hariku yang paling berkesan, dan aku akan mengingatnya selamanya. Kata Shen Yuting. Itu bagus, kembali dan istirahat? Daniel sedikit tersenyum. Mata Shen Yuting berkedip, dia tiba-tiba berjinjit, menepuk bibir Daniel dengan ringan, lalu berbalik dan berlari ke dalam rumah. Daniel menyentuh bibirnya, dan senyum jahat muncul di sudut mulutnya. Ketampilan menggodamu 666. Seru longgan. Keesokan harinya, Daniel pergi ke Feng Meng. Dia awalnya ingin bertanya kepada Jiu Bansian tentang berita tentang makam kuno tersebut, tetapi dia mengetahui bahwa Jiu Bansian telah menemukan lokasi makam kuno tersebut melalui peta ini. Senior, apakah kamu benar-benar menemukan lokasi makam kuno ini? Daniel menatap Jiu Bansian dan berkata dengan penuh semangat. Nah, setelah seharian melakukan penelitian, saya memeriksa peta saat ini, dan akhirnya membiarkan saya menemukan lokasi makam kuno ini. Jiu Bansian berkata, Di mana? Daniel bertanya tiba-tiba. Ada di Shenongjia, Cina. Jiu Bansian berkata dengan suara yang dalam. Shenongjia. Warna aneh melintas di mata Daniel. Shenongjia ini adalah tempat paling misterius di Tiongkok, telah dilestarikan hingga sekarang dan tidak pernah dikembangkan, dan siapapun yang masuk ke dalamnya tidak akan pernah keluar. Tak disangka, makam kuno ini ternyata terletak di Shenongjia. Sekarang setelah kamu tahu lokasinya, ayo cepat pergi. Aku benar-benar ingin melihat harta karun apa yang ada di makam kuno ini. Luo Kianyu berkata dengan penuh minat. Apakah kamu juga akan pergi? Daniel memandang Luo Kianyu dan berkata, Tentu saja, anakmu tidak akan mau mencuri harta karun di dalamnya, jangan biarkan aku masuk. Luo Kianyu memandang Daniel dan berkata tanpa sadar. Brengsek, apakah aku orang seperti itu? Kalau begitu, ayo masuk bersama. Kata Daniel langsung. Makam kuno ini pasti sangat berbahaya. Aku khawatir tidak aman bagi kalian berdua untuk masuk. Jiu Bansian berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatirkan senior ini, dengan kekuatanku, seharusnya tidak ada masalah. Daniel tersenyum percaya diri. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa melawan penguasa alam piling, dan dia akan membawa bastian siu-siu bersamanya. Dengan bantuan orang ini, itu akan lebih aman. Aku juga ingin pergi. Dan aku. Pada saat ini, Bei Ming Shuang dan Liu Xuan R. semua datang dan berbicara. Kalian juga harus masuk. Daniel menatap kedua wanita itu dan berkata tanpa sadar. Itu benar. Saya ingin masuk dan mengalami beberapa pengalaman, dan ngomong-ngomong, lihat apa yang bisa membantu saya menerobos lagi. Bei Ming Shuang berkata secara langsung bahwa sekarang kekuatannya telah mencapai tingkat kelima dari keadaan alkimia, meskipun dia telah mewarisi kekuatan kuno, tidak mudah untuk terus menerobos. Kakak bastian, aku juga ingin masuk dan meningkatkan kekuatanku. Liu Xuan R. berbicara. Xuan R., kamu hanya berada di tingkat keempat dari gathering pill realm. Terlalu berbahaya untuk masuk, jadi kamu tetap di sini. Jika ada harta di dalamnya, aku akan memberikannya untukmu. Daniel memandang Liu Xuan R. dan menasihati. Oke. Mata Liu Xuan R. berkedip dan dia mengangguk. Begitulah. Aku akan masuk dengan Nona Bei Ming dan Kianyu. Senior, tunggu saja di sini untuk kabar dariku. Kata Daniel langsung. Hati-hati. Jiuban Sian membuka mulutnya untuk mengingatkan. Kakak bastian, hati-hati, aku akan menunggumu kembali. Liu Xuan R. memandang Daniel dan berkata. Segera, Daniel pergi ke vila untuk berbicara dengan gadis-gadis itu, lalu membawa bastian Siu Siu, Luo Qian Yu, dan Bei Ming Shuang ke Shenong Jia. Butuh waktu 20 menit bagi Daniel dan yang lainnya untuk tiba di Shenong Jia, dan langsung masuk. Yang bisa mereka lihat hanyalah hutan lebat dan racun. Semakin dalam mereka masuk, ada banyak binatang buas. Bahkan makhluk roh pun ada, tapi mereka semua dibunuh oleh Daniel dan yang lainnya. Terima kasih telah menonton!